Intro Assalamualaikum Wr Wb Seperti datang ke keluarga sendiri Jadi mau ngomong apa adanya gak apa-apa ya Yang penting jangan ada apa-apanya gitu aja ya Nah karena tema saudara masih soal family Ya keluarga Jadi saya tetap akan kontennya ada disitu Walaupun mungkin ada sudut pandang yang Coba gak biasa misalnya kan biasanya berkeluarga itu harus apa bla 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 Tapi saya ingin mengembalikan kita pada sebuah sudut pandang Namanya kita itu sebetulnya diciptakan dengan originalitas Itu seperti apa sih Jadi tujuan kita punya originalitas as a family Itu sebetulnya apa sebetulnya Nah saya ingin sedikit menarik ke atas sampai nanti ke bawah Walaupun kotbah saya gak spesial ke eskatologi air jaman Tapi percayalah bahwa air jaman itu adalah sebuah periode yang ada ujungnya Ya ujungnya itu nanti setan dan para pengikutnya tentunya akan dihukum di lautan api Ya yang disebut dalam bahasa aslinya itu adalah limen tau puros Itu adalah lautan api yang menyala-nyala Ya itu bahasa aslinya ditulis kata limen tau puros Nah semua itu akan ada ujungnya Bapak ibu nanti bisa baca wahyu misalnya Ya pasal 20 sampai selesainya Sampai nanti ditegakkan bahwa tata Tuhan turun Untuk Tuhan memerintah bersama kita Yang mau katakan amin Tentunya langit baru dan bumi yang baru Nah saya kemudian coba akan tarik ke atas Sebetulnya begini Waktu Lucifer memberontak pertama kali Kenapa kok Tuhan itu gak langsung pangkas aja Tas gitu Maksudnya kayak pukulnya selesai Kita gak repot ya Ya dong Begitu Lucifer memberontak karena begini Tuhan itu kalau menciptakan makhluk Itu dia taruh satu hal yang menurut saya powerful Yaitu kehendak bebas untuk menentukan apapun dari makhluk itu Termasuk kita Makanya kalau ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang Yang pertama salvation keselamatan Seluruh konglomerat di dunia kumpulkan uangnya Tetap gak bisa beli keselamatan Saking mahalnya keselamatan Sampai akhirnya memang ya gratis Orang gak bisa Orang gak usah keluarkan apapun Makanya kalau ada orang berkata Wih sekolah itu Pak Rubin mahal loh Karena kualitasnya bagus Karena ngambil modulnya dari luar negeri Justru kalau mahal masih terjangkau dengan duit Berarti belum mahal Kok gak ada yang amin kayaknya Loh mahal itu kalau orang mau ngajar gratis Ya maksudnya begini Benar-benar all out tanpa harapkan apapun Nah itu mahal itu Sisi kita masih berbeda definisi Semua yang masih dijangkau dengan duit itu Justru belum mahal Masih bisa dibeli kok Makanya kalau hidup orang Masih bisa dibeli dengan duit Ya belum mahal berarti Saking mahalnya itu kan Yesus itu coba Mati buat kita Kita bisa beri profit apa buat dia Gak ada Kadang-kadang nyanyi saja Mengangkat tangan sambil begini-begini Kita ini ngasih profit ke apa Seluruh kongklomerat di dunia kumpulkan Proyek bikin proyek Masih tetap kalah proyek Sama proyeknya Tuhan Proyek Tuhan itu begitu luar biasa Nah waktu setan elusifer itu memberontak Kok Tuhan gak langsung pukul saja selesai kan Kita gak repot Kita bertempur terus sampai sekarang Sampai nanti ujungnya Nah Bapak Ibu percayalah begini Tuhan punya maksud buat keluarga Yang tidak sekedar hanya kita ngumpul suami istri Terus ya beraktifitas Bukan itu Karena begini Bapak Ibu semua Sebelum manusia diciptakan Setan itu memberontak Sebab begini Tuhan kita itu ternyata Saya pakai bahasa ini hati-hati Karena saya gak mau terjebak birokrasi ya Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya covenant Perjanjian Katakan perjanjian Alkitab kita dibagi dua perjanjian Lama dan baru Nah kita tahu arti dari covenant adalah Agreement dari dua belah pihak Dimana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya Kapan salah satu pihak membatalkannya Berarti perjanjian itu akan Batal Itu berarti akan ada punishment Itu bahasa rohaninya Kutuk Makanya Tuhan berkata Aku hadapkan pada kamu Perjanjian Bagianku aku memberkati Menyertai melindungi Bagianmu adalah taat Kudus Setia dan sebagainya Itu bagian kita Jangan ambil bagiannya Tuhan Ambil saja Lakukan bagian kita Maka Tuhan akan melakukan Bagiannya selalu terbaik buat kita Nah karena Tuhan itu punya Yang saya sebut dengan ini Rule of the game Atau rule of the life Dia itu punya aturan dalam permainan Makanya begitu setan memberontak Tuhan gak langsung pangkas dulu Sebab nanti ada ujungnya Pasti dia dihukum Di tempat yang saya tadi sebut tadi Ya limen Tau puros Lautan api Yang selama-lamanya Dengan orang-orang yang memang Mengikuti dia Makanya saudara setan itu Sangking takutnya Itu minta ditemenin nanti Waktu dihukum Nah jangan mau ikuti Nemenin dia Kurang aminnya kurang mantap kayaknya ya Sangking takutnya Makanya dia minta ditemenin Nah kita jangan mau nemenin dia Ya kan jangan ya Sebab itu Makanya saudara gak usah takut sama setan Kalau saudara sudah bertobat Saudara diintimidasi masa lalu saudara Tolong ingatkan setan akan masa depannya Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi ya Jadi kalau saudara sudah bertobat Diintimidasi terus dengan dosa masa lalu saudara Jangan terintimidasi Tolong ingatkan setan akan masa depannya Karena kita gak main mainan masa lalu Kita kan mainannya masa depan Oke ya Nah saya ingin-ingin mengajak kita Karena Tuhan itu punya rule of the game Setan itu coba begini Nah ini Pedagang itu tahu kata namanya spekulasi Ya apalagi Misalnya saudara main di Apalah pasar uang, saham atau apa Itu kan ada istilah namanya spekulan Spekulasi Berdagang itu memang ada spekulasi Kan ini kebanyakan berdagang ya Gak perlu karunia ke nabian lah Kebanyakan berdagang hanya ya Nah saudara dalam istilah berdagang Itu ada istilah namanya spekulasi Spekulasi itu begini Kalau untung ya oke lah Kalau rugi ya gak apa-apa Uang memang berdagang kan Ada untung ada ruginya Nah setan itu coba begini Mau ambil itu Ya kan Supaya begini Siapa tahu dapat Kalau enggak ya sudah Karena dia tahu Tuhan gak langsung hukum Makanya Yeskil 28 Coba lihat Ad 15 sampai 16 Ini Ucapan profetik terhadap Raja Tirus Yang adalah gambaran Lucifer sebetulnya Yeskil 28 Ad 15 sampai ad yang ke 16 Dari Alkitab kita Coba tampilkan boleh di LCD atau LED Di screen Oh Saya belum kasih ayat tadi ya Sudah ya Oke Oh ini dia Nah ini dia Bawa Yang bawa Alkitab Boleh dilihat Oh ini ada ya Oke Ini memang enak di gereja ya Sudah di rumah jarang buka Alkitab Disini gak buka lagi Kita ini sebetulnya membawa jalan Kebenaran kehidupan gak ini ya Nah saudara Yang bawa Alkitab Tolong dibuka saja Sayang sudah dibawa gak dibuka Kan dibuka saja Yang perlu dibaca disini Disini Engkau tak bercelat di dalam tingkah lakumu Sejak hari penciptaanmu Sampai terdapat apa Kecurangan padamu Wih Lucifer itu diciptakan deket tahta Allah Ya Makanya saya kadang-kadang kalau lihat penyanyi top di dunia Saudara tau gak Malekat paling jelek timnya Lucifer Suaranya Itu dibandingkan Celine Dion Celine Dion gak menang Michael Bublé gak menang Ya siapa lagi Adam Levin gak menang Apalagi Kita Ya kan Loh Kita itu termasuk saya Supaya kamu gak tersinggung Kita Kan saya suka nyanyi juga Ya Saudara tau gak Malekat terjelek timnya Lucifer Itu dibandingkan semua penyanyi top di dunia Gak ada yang menang Memang hebat banget Dekat tahta Allah Nah dia itu ternyata Coba berdagang Ayat yang ke-16 Coba Nah tugas kita itu as a family Sebagai keluarga gak main-main Makanya saya kalah-kalah Kalau orang lihat berkeluarga Hanya ributnya gak penting Aduh Gak tau tujuan ilahi Ya Saya sadar saya dan istri saya bertemu itu Punya tujuan ilahi Karena keluarga itu nanti akan bertempur Dengan hal-hal yang gak hanya fisik Tapi metafisik Makanya waktu Lucifer nanti dibuang Kan itu ada kata dibuang ya Itu dia dibuang ke bumi Dimana kita diciptakan disini Jadi Dulu saya berpikir Eden itu adalah Taman indah Betul Indah kalau manusia taat Tapi jadi tempat pertempuran mengerikan Waktu manusia Memberontan Ini dia Oke Ayat yang ke-16 Nah ini dia Ada kata berdagang Makanya tadi saya katakan spekulasi Dia itu berspekulasi Ah siapa tau YS14 berkata Aku mau naik Aku ambil tatamu Aku mau menduduki Aku mau bersemayam Aku mau berkuasa Lima kata aku kan Aku-aku-aku-aku Harus di kalahkan Disalib dengan lima luka Lima luka kan Luka kepala Luka tangan kanan Luka tangan kiri Luka kaki Kaki Luka lambung Pekerjaan Pemikiran strategi Kemudian hati Kemudian perjalanan hidup Harus dihancurkan Supaya gak egois Aku-aku-aku lima itu Lima aku mau naik Aku mau bersemayam Aku-aku-aku-aku Memang setan itu keakuannya Sangat-sangat aku Jadi kalau orang Aku-aku terus Berarti kesetanan Karena aku-aku Aku mau naik Aku mau menduk Aku-aku Nah lima aku itu Harus di kalahkan Bukan lewat Bahasa roh Present worship Tepuk tangan Lompat-lompat Sampai nyangkut plafon Gak bisa balik lagi Suampe nyipratin Dengan pengurapan Karena kemana-mana Ludahnya Bukan itu Tapi harus dipaku ini Tangan kanan Tangan kiri Kaki lambung Kepala Strategi Pemikiran kita Pekerjaan kita Perjalanan hidup kita Hati kita Harus dipaku semua Soe menang Salib Cross Kita sudah belajar Beberapa harian Pascah Dengan dagangmu yang besar Engkau penuh dengan kekerasan Dan berbuat dosa Jadi kalau orang Berdagang itu Penuh kekerasan Dan berbuat dosa Berarti memang Kesetanan juga Sekarang makanya Sekarang kan terkuat semua Ngeri Sebenarnya kita hidup Sekarang dibuka semua Saya gak reaktif Karena Panama Papers Gak ada urusan dengan itu Itu isu lama sebetulnya Ya Tapi artinya begini Ayat berikutnya Maka kubuankan engkau Dari gunung Allah Dari dankrop yang berjaga Membinasakan engkau Membinasakan engkau Dari tengah batu-batu Yang percaya Dibuangnya ke sini Nah sekarang saya langsung fokus Original kita Diciptakan as a family Di bumi ini Gak main-main Oke Sebelum saya Ke kejadian satu Saya mau tanya Ada disini yang lulusan Sarjana hukum Tolong angkat tangan Wah kebangetan Kalau gak ada ini Ada ya Wih Oke Sudah lulus Belum Sudah ya Oke Yang lain Pernah dihukum Jangan dijawab Jeffrey kayaknya Dikeluarkan dari Fakultas hukum Karena melanggar hukum Kayaknya ya Waktu di kampus Enggak lah Potongan begini Pasti ekonomi Gak mungkin dia berani Hukum-hukuman Dia gak berani Oke Wajahnya kayak Pak Yap Tiam Him Tapi hatinya pedagang Dia itu ya Nah Saya ingin-ingin Coba siarkan begini Yang sekolah hukum Tadi ada dua Saya gak tau Kalau di belakang Gak kelihatan ya Dalam istilah hukum itu Ada namanya istilah latin Ini istilah hukum Delik Pembuktian ya Betul ya Delik Kok gak nganggu kamu Meragukan saya loh Kamu itu Saya ini belajar Jangan diragukan ya Nah Dalam istilah hukum Ada namanya Korpus delikti Korpus delikti itu begini Harus ada makhluk Yang membuktikan fakta Bahwa setan itu salah Dan harus dihukum Harus ada Makhluk yang membuktikan Fairnya Tuhan itu begitu Tuhan itu gak suka Pangkas-pangkas main korupsi Karena punya kekuasaan Potong-potong Tuhan gak suka Oh Tuhan itu ya Kalau serahkan sesuatu Gak cercokin Kalau kita kan kadang-kadang Nyerahkan sesuatu Masih cercokin orangnya Loh coba Misal Misal ya Lukas 4 Ayat 5 sampai 6 Saya banyak Baca Alkitab Supaya kita belajar Lukas 4 Ayat 5 sampai 6 Waktu manusia Jatuh di Eden Kekuasaan manusia itu Diambil setan Setan itu Sudah gak punya kuasa Dibuang ke bumi Ngerayu manusia Ngerayunya Keakuan Keinginan Makanya pertempuran keluarga Paling berat di keinginan Keakuan Ya dong Semua pertengkaran itu Karena itu Coba sodara Kadang-kadang kalau Lihat orang bertengkar Tolong hindari Kalau orang sudah Ngomong Kamu itu gak tahu Siapa aku ya Tolong hindarin saja Loh dirinya saja Lupa apalagi orang lain Nanti datangin lagi Kalau dia sudah ingat dirinya Nah itu baru enak Kalau sudah lupa diri Bahaya Kamu itu gak tahu Siapa aku sih Semuanya kan aku-aku Semua pertempuran kita Kan keinginan Aku-aku-aku Nah itu Kesombongan memang luar biasa Nah Waktu setan rayu Dengan cara ini Itu salah Kamu itu kalau makan Buah pengetahuan baik dan benar Kamu akan jadi seperti Allah Hawa dan Adam lupa Manusia itu diciptakan Seperti Allah Bukan sama Nah begitu Kekuasaannya diambil Tuhan gak langsung Cercoki Dia langsung pukul setan Lagi gampang Tapi Tuhan gak mau begitu Tuhan itu Kalau sudah lepasin sesuatu Dia gak mau cercokin Jadi betul kuasa itu Diberikan Dia gak mau cercokin Itu hebatnya Tuhan Nah pemikiran begini Sampai saya itu Dalam susah Memahaminya Betapa dasarnya Tuhan itu Coba hebat loh kita ini Kita ini bukan Catur mainan di bawah Makanya jangan suka Main-mainin orang Jangan Tiap orang itu punya Sesuatu yang hebat Wow Lengkapi Bangkitkan Muridkan Supaya jadi Pribadi yang luar biasa Coba ayat 4 sampai Ayat 5 sampai 6 Ada ya Kemudian dia membawa Yesus Ke suatu tempat yang tinggi Dalam sekejap Kalau ngomong tempat tinggi Berarti kekuasaan Sekejap mata yang memperlihatkan Kepandanya semua Kerajaan dunia New York, Paris, Toronto, Vancouver, Tokyo Jakarta, Singapur Irlandia Skotlandia Bulgaria Skandinavia Terserah itu Supaya istrinya Pak Imam Tidak cemberut sama saya ya Sebab dari Skandinavia Mana lah ya Oh semua Diperlihatkan Kemudian setan Setan ngomong begini Ayat yang ke-6 Coba lihat Ayat yang ke-6 Kata iblis Kepadanya Segala kuasa itu Serta kemuliahnya Akan kuberikan Kepadamu Sebab semuanya itu Telah diserahkan Kepadaku Kapan itu Di Eden Dan Tuhan Tidak membantai itu Tuhan ambilnya Dengan cara Berkorban di salib Makanya di salib Yesus teriak It's finished Sudah diselesaikan Oke Jadi manusia Ditaruh di Eden Untuk jadi Makhluk yang Membuktikan fakta Bahwa Tindakan setan itu Jahat Dan pasti dihukum Nah itu tugas kita Sebagai keluarga Makanya kalau Berdagang gak benar Berkeluarga gak benar Karakter gak benar Ya kita Pembuktiannya apa Makanya kenapa Ide awal penciptaan Langit dan bumi Terang dipisah Dipisah dari gelap Laut dipisah dari darat Kok kenapa Dipisahkan Ide awal dipisahkan Supaya ada perbedaan Makanya kalau orang dunia Bisa korupsi Kita gak boleh Karena memang kita dipisahkan Sementara orang dunia Belum merit Dikuduskan dalam pemberkatan Sudah free sex Kita gak boleh Ya karena kita dipisahkan Kenapa orang dunia Bisa tonjokin orang lain Seenaknya Dengan pakai cara apapun Untuk kemudian Menghancurkan Ya kita gak boleh Karena memang kita dipisahkan Gak enak memang Saya itu kadang-kadang Gak nyaman Mau ngomong jorok Gak boleh Kalau orang dunia kan Saya nanya Panggil temennya Nyat-nyat Coba monyet Maksudnya Ya dong Ada itu orang Itu monyet masih lunak lah Ada yang lebih kasar lagi Kita gak boleh Karena memang kita dipisahkan Kok gak ada yang amin Si Al-Sisi memang tenang-tenang Begini ya Kayaknya kurang aniaya Ini saudara Gak gereja Kalau nyaman Katanya berbahaya Oke Kembali kepada Apa yang ingin saya katakan Jadi tugas kita itu Bayangkan Mengelola Mengeluarkan yang terbaik Tugas kita itu Bukan hanya mengelola yang fisik Tapi yang hebat metafisik Serangan keinginan Keakuan Dan itu yang dilancarkan setan Jadi jangan lupa Kita itu Jadi korpus delikti Makhluk yang membuktikan Lewat tindakan Ketaatan kita Fakta Bahwa setan itu salah Dan pasti dihukum Kedepan Coba bayangkan Kita itu mengembang tugas Yang gak main-main Saya itu kadang masih suka Apa ya Lupa ngomong yang Sekasar Ngomong yang kotor Saya begitu ingat ini Langsung bertobat lagi Kadang mau luka sama istri saya Mau marah sama dia Begitu ingat ini Langsung sadar lagi Ya dong Kadang mau disalip orang Naik mobil dengan cara yang kasar Oh kita mau ngegas loh Sudah Kelakson Totot Loh pendeta bisa begitu Bisa juga Begitu ingat ini Saya bertobat lagi Dua tahun terakhir ini Pertobatan saya sederhana Tidak mengambil bahu jalan Oh pertobatan saya pak Dulu saya suka mengambil Jauh bahu jalan Karena di Jakarta itu Ya ampun Nyetir itu butuh Kekuatan profetik yang kuat Gak tau macah dimana pak Kadang-kadang atas nama pelayanan Kita buru-buru Makanya gak semua atas nama pelayanan Kan pelayanan Sebab orang banyak hancur Di wadah namanya pelayanan Justru karakternya hancur Karena pelayanan Ternyata gak pelayanan Pelayonan Lari-lari saja Saya bertobat sekarang Karena sesadar Kita itu sebagai keluarga Makanya kenapa orang Kristen Gak boleh cerai Kita itu korpus delikti Kenapa orang Kristen suami Gak bisa tamparin istrinya Kita ini korpus delikti Kenapa pengusaha Kristen Gak boleh nyuri Gak boleh korupsi Gak boleh nyogok Kita ini korpus delikti Tapi ternyata Adam fail Gagal Sampai akhirnya Tuhan Bangkitkan satu bangsa Jadi kerajaan imam Gagal juga Matthias 21 Dan 43 Coba lihat Ini era Israel Gagal karena ini Matthias 21 Dan 43 Makanya saya gak mau Ada eksklusivitas nation Israel memberi tanda utama Kedatangan Tuhan Hanya sign political Political sign Yaitu baik Allah berdiri Kalau baik Allah berdiri Itu yang masuk antikris Di depan mata ini Sekarang kita ada pada masa yang gak enak Saya gak ngomong secara spesifik Amerika itu saudara kembarnya Israel Jadi kalau Amerika ada apa-apa Israel kena imbasnya Sekarang hutang Amerika Kira-kira sudah hampir 17.000 triliun US dollar Eh 1700 triliun Maafkan 1700 triliun Triliun US dollar Itu duit semua Enggak campur daun itu Triliun US dollar Bayangkan Saudara kalau lihat Apa yang terjadi hari-hari ini Aduh perang mata uang Sudah luar biasa Sudah ini tinggal Perang itu kayaknya Di depan mata luar biasa Harga minyak coba diturunkan Rusia kelimpungan Pinter Rusia Jualan senjata Makanya banyak kawasan yang sekarang Panas saudara Karena memang ini Kita ada masing Dimana gak main-main sekarang ya Nah saya ingin menunjukkan pada saudara Tadi saya ngomong Berapa? Kok jadi lupa? Matius 21 Ayat 43 Bukan 34 Sorry Sangat banyaknya ayat Sampai lupa saya Nah ini dia Sebab itu aku berkata kepadamu Bahwa kerajaan Allah Akan diambil daripadamu Akan diberikan kepada suatu bangsa Yang akan apa? Menghasilkan buah kerajaan itu Jadi begini Kerajaan diambil dari Israel Diberikan pada bangsa lain Gak menunjuk bangsa tertentu Tapi ini 2 Petrus 3 ayat 9 Kamul Eh sorry 1 Petrus 2 ayat 9 Maafkan Kamulah bangsa terpilih Ya siapapun yang memilih Yesus Itu bangsa terpilih Gak ngomong geografis tertentu Ya saya Cuma menunjukkan pada saudara Oke Adam gagal Nah yang saya kagum Bapak Ibu Jadi Adam Itu wakil kita Kita harus sadar Bahwa kita Korpus delikti Makhluk Yang membuktikan fakta Bahwa setan itu salah Layak dihukum Lewat ketaatan kita Sebagai keluarga Makanya penting keluarga Taat Penting keluarga Hidup kudus Penting keluarga Benar Karena ini tidak sekedar Hanya kita beraktifitas Karena kita punya tugas ilahi Yang luar biasa Nah Tuhan itu Bapak Ibu Ternyata Pernah mendapatkan Orang yang hampir Sempurna Tapi ternyata Gak sempurna Orang ini Siapa orang ini Sebetulnya Orang berpikir Abraham boleh Tapi saya akan mengambil Orang yang Sempurna Hampir sempurna Maksud saya Tapi ternyata Orang ini pun Belum sempurna Coba lihat Ayub 1 Ayat yang ke 7 Orang ini namanya Keluarganya Ayub Ayub ini mendekati Sempurna Untuk jadi Korpus delikti Sebagai keluarga Sayangnya Dia kemudian Gak sampai Pada titik Sempurna Yang 100% Karena nanti Ngomel ternyata Termasuk istrinya Gak mendukung dia Istrinya akan ngomong begini Eh kutukin saja Tuhan Susah-susah amat sih kamu Ya makanya Istri-istri tolong Jangan kalau suami lagi hebat Didukung-dukung Begitu Suami hancur Misalnya Gak didukung Jangan Kok istri-istri Gak ada yang ngamin Aminnya kurang mantap Kayaknya ya Gak bisa saja Suami tiba-tiba Karir gimana Tetap harus didukung Saya bersyukur punya Istri Yang kita saling menguatkan Ya bersyukur banget Kok kamu gak amin sih Kamu kok jadi ketularan Jemaat LCC Di sini ya Biasanya dia di Jemaat LRC Living room community Semangat-semangat Karena atmosfernya ya Saya Jangan deket-deket Jeffrey Oke Saya sangat bersyukur Karena dia dukung saya Di tengah saya terpuru Dia tetap dukung Ya Apalagi Waktu saya misalnya Kuat Dalam segala hal Dia tetap dukung saya Ya saya bersyukur Nah istrinya Ayub itu Gak mendukung Walaupun Ayub itu Mendekati sempurna Sebab ayat 7 Nah ini dia Nah jangan tanya saya Teologianya bagaimana Karena saya gak tahu Aneh Tuhan surga lagi rapat Kok setan ada disitu Kan gak mungkin Setan terima undangan Rapat dari surga Tanya sama Musa Kalau nanti sodara ketemu Kalau ketemu Sebab Ini yang menulis kitab Ayub Adalah Musa Nah Tuhan bertanya Sama Iblis Dari mana engkau Lalu jawab Iblis Kepada Tuhan Dari perjalanan Mengelilingi dan menjelajahi bumi Ternyata setan suka traveling Ya bukan yang suka traveling Kesetanan Kalau belanjanya Kebablasan Nah itu bisa kesetanan ya Jadi setan itu Ternyata keliling dunia Nah begitu keliling dunia Saya Sangat gemetar Tuhan promosi Ayub Bukan karena dia Konglomerat Ayub itu orang kaya Dari timur Konglomerat Kaya raya Cuman Tuhan ngomong Begini Ayat yang ke delapan Coba tampilkan Ayat delapan Lalu pertanyalah Tuhan kepada Iblis Apakah kau tidak Memperhatikan hambaku Ayub Dia gak ngomong Sedikit pun Dombanya yang jumlahnya Ribuan Puluhan ribu Dia gak ngomong Pegawainya yang jumlahnya Banyak Dia gak ngomong Rumahnya gede banget Dia gak ngomong Tentang Dagangnya yang begitu Hebat Enggak Tuhan gak promosi Begituan Kristen itu Promosinya jangan Begituan Capek kita Dunia miliki kok Seorang ngomong Gelar Ya ampun Orang dunia Gelarnya Tinggi-tinggi Seorang ngomong Tas bermerek Ya ampun Orang dunia Tasnya bermerek-erek juga Standar Tuhan Bukan disitu Wang langit dan bumi Milik Tuhan kok Tapi Tuhan promosinya Eh kamu tau gak Aku punya jagoan Kamu itu salah Pasti dihukum Ini lu lewat jagoanku Sebab dia ada seorang pun Di bumi Seperti dia yang demikian Salah dan jujur Tuhan yang promosi Lu bukan manusia Yang takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Coba Jadi Tuhan itu punya jagoan Keluarga Ayub Ini lu Jagoanku Yang akan membuktikan Bahwa kamu itu Akan dihukum nanti Ini dia Setelah dipromosi Aduh setan itu kurang ajar Langsung nantang Tuhan Alumprah Dia itu takut akan kau Karena dijagai dan diberkati Coba kalau gak dijagai Dan diberkati Pasti gak takut Dan gak beribadah Jadi setan lagi ngomong begini Orang Kristen itu beribadah Sama Tuhan Karena diberkati Coba kalau tidak diberkati Pasti meninggalkan ibadah Dalam lu itu Integritas Tuhan diserang Bahwa orang Kristen itu beribadah sama dia Karena diberkati Coba kalau gak diberkati Gak ada yang ibadah Tuhan ditantang begitu Tuhan ngomong begini Eh Jangan sembarangan ya Kerjain dia Ini dengan bahasa saya Tapi nyawanya Jangan kau apa-apakan Makanya gak usah takut Mati hidup itu di tangannya Tuhan Yang siu katakan amin Udah gak usah takut Mati hidup di tangannya Tuhan Karena Tuhan punya prioritas Buat kita Begitu Tuhan promosi Korpus teleti Langsung diproses Makanya maksud saya begini Jadi pembukti fakta Bahwa setan itu jahat Layak dihukum Butuh diproses Gak nyaman Jadi kalau saudara Keluarga sekarang diproses Ya memang begitu Saya compare dengan Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke Gak usah dibaca ayatnya Terlalu lama nanti Matius 3 Ya Karena waktu itu Mengintimidasi saya disitu Sebentar saya harus selesai 15 menit lagi Boleh tambah 5 menit ya Ya boleh lah Boleh ya Kan gak berdosa lah ya Saudara Begitu Yesus keluar dari air Kan hingga itu Burung merpati Langsung anons dari surga Inilah anak yang kukasih Kepadanya Allah keberkenan Dengarkanlah dia Tuhan punya jagoan Begitu Yesus di anons begitu Yang terjadi apa? Langsung diseret ke bukit pencobaan Dicobaiknya kayak kita Tiga Ekonomi agama politik Ubah batu menjadi roti Itu korupsi Sebab dari bentuk yang lain Berubah jadi bentuk yang lain Cara cepat lagi Itu ekonomi gaya Yang ngambil seenaknya Itu dibalik ngomong Batu jadi roti itu Dalamnya saudara Jangan cuma lihat fisiknya ya Karena itu kan sebetulnya Shotcut Ekonomi yang modalnya cepat Pengennya cepat Pokoknya cepat kaya Gak mau proses Yang kedua Pencobaan politik Eh pencobaan agama Maaf Suruh lompat dari hubungan Batu Allah Pasti gak akan mati Tapi Batu Allah pusat kekuatan Karena 72 orang Yang disebut kelompok Sianedrin Konglomeratnya Batu Allah Itu ada disitu Keluarga imam Yesus gak mau terjebak ke situ Yang ketiga lebih parah lagi Sembah aku sekali Seluruhnya aku berikan Kata yang dipakai Latrio Itu seperti pelacuran Gak perlu hubungan Gak perlu keintiman Yang penting seks saja Itu pelacuran Banyak berapa banyak orang Kalau gak hati-hati terjebak Gak usah intim sama Tuhan Yang penting Tuhan Kasih sesuatu lah buat saya Nah jangan Itu gaya penyembahan Yang hanya butuh sesuatu dari Tuhan Jadi tiga pencobaan ini Yang sekarang kita hadapi Termasuk saya Gak gampang Ekonomi Politik Dan agama Dan semua ujungnya Pada kekuasaan manusia Kalau gak hati-hati Kita terjebak disini Jadi begitu Denans Langsung diserang Makanya kalau hidup Keluarga saudara Sekarang lagi ada di proses Prosesnya apa saja Karena memang Jadi pembukti fakta itu Butuh memang ada fakta Gak teori Yang di atas Yang di bawah Di samping kiri kanan Dimanapun sudah berada Kalau sekarang As a family Saudara lagi di proses Makanya saya Dorong suami istri Jangan saling menyalahkan Yang sejuk katakan amin Saya kalau lagi punya masalah Di keluarga Saya belajar Walaupun gak gampang Ya kotbah saya yang pertama Tadi soal penipu Menjadi bangsa besar Saya bisa ambil itu kasetnya Sebab begini Karena begini Kalau kita lagi punya masalah Saya salahkan istri saya Istri saya salahkan saya Justru kita punya double problem Makanya kacau jadi lingkaran setan Bersatu Hadapi masalahnya bersama Sebab saya beritahu Buat saudara Tidak ada Tidak ada jalan keluar Dalam Tuhan Saya ulangi Tidak ada Tidak ada jalan keluar Dalam Tuhan Yang setuju katakan amin Nah Manusia gagal Ayub Gak sempurna Karena ngomel Tapi saya seneng Ayub itu akhirnya dipulihkan Makanya begitu dia pulih Layak jadi pensiafaat Buat tiga sahabatnya Zofar Bildat Dan kemudian Elifas Sorry ya Saudara itu Tidak layak Saya itu tidak layak Jadi pensiafaat Buat orang lain Kalau saya sendiri Tidak bisa membuktikan fakta Bahwa Setan itu jahat Dosa itu salah Tapi proses Bayangkan Cuman ayub ngeluh kan Ayub ngomel Ayub marah Ayub salahkan keadaan Istrinya salahkan dia Istrinya salahkan Tuhan Hampir sempurna Tapi Tidak sampai sempurna Karena tidak sampai mati Hidupnya Gagal semua Terpaksa Ya tidak terpaksa Maafkan saya Pakai bahasa ini Tidak maksud saya Kata terpaksa ini tidak negatif Dalam tanda petik Mau gak mau Yang punya sorga Turun Jadi manusia Tinggalnya dimana Di gedung Tinggalnya dimana Di sistem Tinggalnya di keluarga Loh kok gak ada yang amin Tinggalnya di Keluarga Makanya keluarga itu Memang ide dari awal Itu keluarga Gereja itu keluarga Ya dong Loh Gereja itu kalau keluarga Kalau ada yang bocor Kalau rumah saya bocor Ya saya gak perlu Maksa-maksa Anggota keluarga Untuk membetulkan Karena rumah saya bocor Saya akan betulkan Kalau di rumah saya Gak ada beras Saya akan beli beras Wong keluarga kok Makanya di gereja Kalau jadi keluarga Kalau ada apapun Gak usah paksa-paksa Untuk orang memberi Harusnya rela memberi Wong kita keluarga Saya ini salah kotbah Kayaknya Jeff ya Sebenarnya keluarga Sebenarnya keluarga Keluarga itu hubungan yang Enak kan Yang terbuka Keluarga Karena memang ide Makanya Yesus waktu turun Tinggalnya di keluarga Bukan di sistem Bukan di teknologi Bukan di organisasi Keluarga Yusuf dan Maria Aneh kan Pemilih langit dan bumi Sampai turun Karena memang dia akan Memberi contoh Dia akhirnya Buktikan Bahwa dia gak hanya teori Dia turun Makanya saya suka itu Di peristiwa Natal Ada kata-kata begini Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Maria ngomong Mana mungkin Aku belum bersuami Eh gak ada mustahil Bagiku Nah dulu saya berpikir Bahwa kata Tidak ada mustahil Bagi Tuhan Artinya adalah ini dia Kemampuan Tuhan Jadi manusia Dulu Makanya kita fokusnya Mampu-mampu Tuhan mampu berkati Tuhan mampu Begin mujizat Tuhan mampu menolong Kita tuh fokusnya Kemampu-mampu terus Ya gak apa-apa Level saya dulu Masih kemampu-mampu terus Kalau ada kata yang berkata Tidak ada mustahil Bagi Tuhan Bukan karena dia mampu Jadi manusia Tuhan mampu Wong langit dan bumi Dia ciptakan Yang percaya katakan amin Fokusnya bukan pada Kemampuannya dia jadi manusia Kerelaannya dia jadi manusia Nah itu tiada mustahil Bagi Allah Wong Allah kok rela jadi manusia Kan mustahil Saya begitu tahu Sudut pandang ini Wow Lain memang cara berpikirnya Butuh proses untuk mengetahui ini Dulu saya gak tahu Benar Tapi sekarang saya Baru memahami Baru-baru belum lama Saya harus akui Makanya saya begitu memahami Saya bertobat Terus bertobat Memahami apa bertobat Bertobat Proses terus Nah dia turun Jadi manusia Saya gak usah ceritakan Gak enak banget Ini bahasa manusia saya Yesus itu waktu bayi Kalau gak disuapin makan Bisa masuk angin Laper Maaf ya Kalau dia buang kotoran misalnya Gak dicebokin Kotor Yang punya langit dan bumi yang tak terbatas Tergantung Sama manusia Bahkan dia membatasi dirinya Jadi manusia Nah ujungnya maksud saya begini Saudara punya contoh Yang praktis Sebab ini Kemenangan Yesus Itu bukan hanya kemenangan yang Begitu hebat saja Betul itu kemenangan hebat Waktu dia menang disalib Kemenangannya dia itu adalah Kemenangan Saya pakai bahasa ini Kemenangan adil Katakan adil Bapak Ibu Kenapa adil? Karena menangnya tidak pakai Fasilitas surga Adilnya disitu Coba Dia gak pakai fasilitas surga Dia lemah banget Dia gak berdaya Jadi kalau saudara pernah dikianati Yesus ngalami Kalau ada yang sekarang sendirian Yesus ngalami Kalau ada yang sekarang mungkin lagi lapar Dia pernah lapar Kalau ada yang kemudian begini Disalah mengerti Dia disalah mengerti Kalau ada yang dianiaya Dia sering dianiaya Kalau pernah ada yang diludai Dia diludai Pemilik langit dan bumi Diludai manusia Mel Gibson makanya berkata sama itu kan Jim Caviezel Jim Kamu memerankan tokoh Yesus Tokoh hebat Nanti setelah kamu main film Passion of the Christ ini Mungkin Mungkin Kamu gak akan main film Lain yang lain lagi Kehilangan job kamu Siap gak Dia berkata siap Makanya Jim sekarang Jarang main film lagi Sekarang dia jadi pelayan Tuhan Jim Caviezel Yang memerankan tokoh Yesus Di film Passion kan Yang menggoncangkan dunia Dan beberapa kali mau mati Karena waktu adegan Penyalipan Cari buket di atas Ternyata betul-betul gelap Waktu itu Dan dia kesambar petir Lebih dari dua kali Waktu dia Dicambuk itu Dia kena itu Sama akannya dua Dua ininya lecet Soalnya bisa lihat di Youtube itu Kok Pak Rubin tau Saya lihat Youtubenya dia Saya diberkati Dengan kesaksiannya dia Memerankan tokoh Yang betul-betul Luar biasa Tapi mau jadi terbatas Makanya sekali lagi Kemenangan Yesus Bukan hanya kemenangan Wah Yang hebat Tapi di satu sisi Dia kemenangan yang sangat adil Karena dia gak pakai Fasilitas sorga Waktu dia ketakutan Di Getsemani Kalau dia kedep ke atas Itu malekat turun itu Sudah Semua langsung Oh saya yakin Hancur semua itu Maka dia gak ada Maka kedep lah Yesus ke atas Enggak Makanya dalam hidup Jangan kedep-kedep Dia betul-betul mati Buat dirinya Mati Sampai betul-betul mati Sementara Hollywood kan Bikin film Yang heronya gak pernah mati Dari tahun 2012 nanti Yang lalu Sampai nanti Kira-kira 2018 Ada puluhan film hero Yang Hollywood bikin Dan semuanya orang hebat Semua Aneh kan belum lama ini Ada film Superman ketemu Batman Saya belum lihat sih Yang harus lihat Paling mungkin Saya prediksi isinya Berantem-berantem kan Mungkin-mungkin Enggak Artinya begini Dia mati Betul-betul mati Makanya Kristen tuh Bukan isu sunat kan Kebiri Saya selalu ngomong sama Para pendeta Maaf pakai bahasa ini Pendeta itu harus dikebiri Bukan sunat Soalnya kalau hanya sunat Masih bisa Terangsang lihat kekayaan Terangsang lihat Hal-hal dosa Tapi kalau kebiri Betul-betul mati Itu seperti sidah-sidah raja Permesurinya raja Tidak akan diselingkui Sama para pelayanya Ini maaf Dengan bahasa pening Saya kalau bicara Di kepemimpinan gereja Salah satunya Saya ngomong ini Mesti tegas Mati pada titik Maksud saya begini Kita punya contoh Kok sebenarnya Nggak amin kayaknya Makanya Paulus berkata Dalam Efesus 5 Hai suami-suami Kasihlah istrimu Seperti Kristus Mengasihi jemaah Hai istri-istri Tunduklah pada suami Bukan tanduk Kalau pisang tanduk enak Tunduk Seperti jemaat Hormat sama istri Eh jemaat Hormat sama Kristus Ya salah ngomong sedikit Nggak apa-apalah Oke Nah saya akan selesai Dengan ini Sudah Jamnya sudah Jam kehidupan Diputar sekali Tapi tahu Saya tahu Mesti selesanya Mesti arus Tepat ya Oke Sudah mau jadi Keluarga yang kuat Amen Tidak hanya sekedar Aktivitas Kita punya tugas Berat Tapi enggak usah takut Kita punya contoh Makanya Betul itu Tujuan tertinggi Kekristenan Bukan masuk Sorga Tapi menjadi Seperti Pemiliknya Sorga Banyak orang Suka sorga Tapi belum tentu Suka pemiliknya Harus menjadi Seperti Yesus Karena dialah Contoh Buat keluarga kita Nah saya ingin Tutup dengan Ayat-ayat ini Oke Coba Sudah lihat 2 Petrus 3 Ayat 11 Pemain musik Maju semua Kedepan Kok enggak boleh Satu kenapa ya Ya semua Kedepan Oke Yang lain juga Pengen dilihat Kayaknya Jadi Jadi korpus Teli Enggak maju semua Jangan ragu Maju Sebab saya harus Selesai sebentar ya Singer jangan ya Kalau singer disini Berarti saya suruh Turun Pemain musik Maju ke depan Oke Yang bawa Alkitab Yang bawa Alkitab Judulnya apa Sudara 2 Petrus 3 itu Perikopnya berjudul apa Bapak Ibu Judulnya apa Hari Tuhan Betul ya Pak Hari Tuhan Thank you loh Pak Hanya Bapak yang menjawab saya Pak Hari Tuhan itu apa Hari Tuhan itu apa Air jaman Hari selesainya Setan beroperasi Dan hari yang menyenangkan Buat gereja yang benar Yang sendiri katakan Amin Saya itu rindu banget loh Hari itu segera datang Supaya kesusahan hilang Saudara kalau sekarang Ada yang lagi susah Sakit gak sembuh-sembuh Berat Dalam kehidupan Itu tanda bahwa Bunyum ini Fana Makanya jangan cinta dunia Tinggal di bumi Tapi jangan cinta dunia Jadi kalau ada dari saudara Yang sekarang ini ngalami problem apapun Itu supaya kita Ditunjukkan fakta Kita itu jangan cinta dunia Karena ini fana Lupa tapi sakitku sembuh Nanti kalau sakit sembuh Pasti sakit yang lain saja Ya sakit yang lain lagi Bisa saja Nanti proses yang lain lagi Pasti Saudara ngalami proses keuangan Selesai Nanti ada proses lain lagi Proses anak lah Proses keluarga Proses usaha Terus-terus Untuk menunjukkan bahwa dunia ini fana Ya kan Nah hari Tuhan itu hari terakhir Dimana setan akan dihukum Setan akan dihancurkan Di itu tadi Limentopuros Lautan api yang menyala-nyala Ada ujungnya Menurut saya sih gak lama lagi Kalau saya lihat peta jaman Memang mengerikan Tidak ada satupun orang yang tahu Nah tahu saudara maksud saya Saking menakutkannya hari ini Semua mata melihat ke saya Setan itu ketakutan dengan hari ini Makanya dia hambat Dalam tanda petik Supaya hari Tuhan Gak terjadi Secara cepat Sebab begini Dia ketakutan Nah salah satu hambatannya Salah satunya yang saya takut adalah Kalau di gereja hanya diajar Baik-baik saja Sukses saja Berkat-berkat saja Itu salah satu hambatannya Pokoknya ikut Yesus Kaya ikut Yesus Diberkati masa depan Setan itu sorry ya Gak takut dengan orang yang hanya Berkatnya banyak Baik-baik saja bermoral Dia gak takut Setan itu takut sama orang yang radikal Seperti Yesus Saya ulangi lagi Sangking pentingnya hari ini Karena dia ketakutan sekali Dan ini hari yang menyenangkan buat gereja Setan itu coba hambat dalam tanda petik Dengan cara banyak hal Orang digiurkan dengan duniawi Orang difokuskan hanya pada barang-barang Orang hanya dilarikan pada hal-hal yang tidak perlu Termasuk di dalam gedung gereja Orang diajar hanya yang baik-baik dan bermoral saja Gak radikal Saya itu senang kalau lihat suami istri yang radikal Sampai berani berkata Yuk pergi misi bersama Wah keren Itu sekarang jarang Ya Pak Imam Enggak kalau bapak dengan ibu misi Pergi bermisi bersama Wah itu jarang loh sekarang Jarang Makanya saya takut di gereja kan Orang diajar hanya baik-baik saja Sukses berkat Sukses berkat How to success in your life Wah saya percaya itu Tapi mainan kita bukan di area itu lagi Saya justru khawatir ini salah satu hambatan kerajaan kegelapan Untuk kita kemudian terkungkung pada lingkaran begitu Hambatan Makanya gereja sukses apa? Besar Gereja sukses apa? Fasilitasnya hebat Gereja sukses apa? Pembicaranya mesti keren Kalau bahasa sekarang kekinian Sebab saya kaget ayat yang ke-12 Nah ini dia Ini keluarga Ini keluarga Saudara menantikan Tuhan Saudara menantikan Tuhan Saya tuh rindu sama Tuhan Rindu Rindu Mai saya berdoa Saya rindu sama Tuhan Saya baca surat cintanya Saya rindu sama Tuhan Saya rindu Saya tiap hari bahasa surat cintanya Betapa cintanya dia sama saya Tapi ternyata Hebat Keluarga yang benar Yang jadi korpus delikti Bukan hanya menantikan saja Aneh Yaitu kamu yang menantikan Dan Mempercepat Aneh Tapi gereja yang mana? Gereja yang benar Sorry Gak semua gereja yang ngakunya wakil Tuhan itu gereja Belum tentu semua gereja wakil Tuhan Gereja yang mana? Gereja yang mana? Kalau ambisius dan hanya ngumpulkan kekuatan buat diri sendiri Ya bukanlah Kata mempercepat memakai kata spiudo Bahasa Yunani Bahasa spiudo itu artinya Mendesak Tuhan datang Ini tugas kita Pada hari itu langit akan binasa dalam api Unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya Nah saya harus tutup dengan wahyu 6 ayat 11 Terus lain itu ke wahyu 12 ayat 10 Sampai 11 After death We pray together Wahyu 6 ayat yang ke 11 Keluarga gak main-main ternyata ya Makanya saya beritahu buat saudara Langit dan bumi sudah selesai diciptakan Tapi sejarah masih tetap berlangsung Sampai nanti selesai semuanya Dan dalam sejarah yang masih berlangsung Dengarkan baik-baik Kita sebagai keluarga dilibatkan Untuk terlibat di dalamnya Sampai memenuhi bumi ini Dengan kemuliaan Tuhan Ayat 11 Loh kalau soal begini Masa sih kita ribut hanya soal apa Yang gak perlu di dunia Enggak lah Soal kekuasaan Soal apa Enggak lah Itu kan Maksudnya bonus saja lah Ada tugas mulia kok Dan kepada mereka Masing-masing diberikan Sehelai jubah putih Ini orang-orang yang sudah Mendalui kita Pendeta-pendeta Orang Kristen Baik yang Martin maupun yang Bukan Tapi sudah mati Dikasih baju putih Jubah putih Dan kepada mereka Dikatakan Bahwa mereka harus beristirahat Sedikit waktu lagi Hingga Genap jumlah kawan-kawan pelayan Saudara-saudara mereka Yang akan dibunuh Sama seperti mereka Sedikit waktu lagi nih Sampai nanti jumlah yang dibunuh Karena berani Untuk jadi korpus delikti Tergenapi Nah saya harus tutup dengan The Song of Victory Nyanyian kemenangan Wahyu 12 Tadi WL Nyanyi lagu ini Meneguhkan saya Kita gak janjian padahal ya WL namamu siapa? Andre kan gak janjian Bahwa saya akan share ini Tapi Tadi lagu itu Meneguhkan Karena saya harus tutup Dengan lagu ini Ini lagu dikarang oleh My Friend Yang sekarang saya gak tau Ada dimana sekarang Ya teman saya Yang ngarang lagu ini kan Nah ini dia Dan aku mendengar Suara nyaring di surga Berkata sekarang Telah tiba keselamatan Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita Dan kekuasaan dia yang diurapinya Karena telah dilemparkan ke bawah Setan pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka Siang dan malam di hadapan Allah Mengalahkannya pakai apa? Ayat 11 Wow Dan mereka mengalahkan dia Oleh darah Nah domba Allah Korpus delikti Yang matinya hebat Dan matinya adil Jadi contoh Sampai mati kesetiaannya Makanya dia menjadi contoh Buat kita Sebagai manusia Tapi begini Dan Katakan dan Bapak Ibu Gak atau Dan Satu paket Oleh perkataan kesaksian mereka Kesaksian gereja Kesaksian keluarga Gak hanya sekedar kesaksian Ada orang kesaksiannya Ya biasa Oke Gak apa-apa Kesaksian oke Tapi kesaksian yang hebat Kesaksian yang lahir dari mana Kuncinya di ayat yang ke Berikutnya Karena mereka tidak Mengasih nyawa mereka Sampai ke dalam maut Artinya orang-orang Yang memang All out Buat Tuhan Jiwanya itu Gak disayangkan lagi Kata jiwa kan Suki Besuki Itu pikiran Perasaan kemauannya Totally Buat Tuhan Selamat Menjadi Makhluk Yang membuktikan fakta Bahwa setan Pasti dihukum Tujuan keluarga Sungguh dasyat God bless you all Tuhan memberkati semuanya Amen Buat firman Tuhan Mari bangkit Berdiri bersama-sama Hallelujah Boleh taruh tangan kita Di dada kita Bapak Ibu Biar ini menjadi Suara profetik Buat kita Taruh tangan kita Di dada kita Mari jadikan ini menjadi Suara profetik Buat hidup kita Ini yang terutama Buat saya Saya sadar Saya dipilih Menjadi keluarga Untuk menjadi Pembukti Fakta Bahwa setan itu salah Dan pasti dihukum Ada ujungnya nanti Dalam Ya Dalam Timento Buros Bahwa setan akan ada Dalam lautan api Yang menyala-nyala Sayangnya Banyak orang juga Yang ikutin dia Mari kita as a church Sebagai gereja Ecclesia Eccario Kita punya tujuan Yang tidak main-main Roh kudus kami minta Biar kebenaran ini Termetrai di hati kami Ingatkan terus kami Tiap hari Dalam proses apapun Kami tahu Kami bukan pecundang Di bumi ini Kami bukan orang-orang Pengangguran Di bumi ini Kami bukan orang Terlunta-lunta Di bumi ini Kami punya tujuan Kami punya identitas Kami punya kepastian Karena Tuhan Taruh kami Kalau kami sebagai suami istri Bertemu Di background yang berbeda Sejarah berbeda Keluarga yang berbeda Kalau Tuhan Pertemukan kami Karena Tuhan punya tujuan Yang luar biasa Untuk namamu Dipermuliakan Hari ini Kalau ada yang luka Sembuhkan kami Hari ini Kalau ada yang jatuh Angkat kami kembali Hari ini Kalau ada yang dahaga Puaskan kami Hamba selesai berbicara Patrini Dan memerdekakan Setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Mari katakan God bless you Silahkan duduk kembali Sembuhkan Sembuhkan Terima kasih Sembuhkan Bersiap